Tapi yang bikin itu bisa berhasil, bikin itu datangin traffic, apalagi sampai datangin pembeli, ternyata nggak segampang itu, gitu ya. Nggak segampang kita posting, terus otomatis orang yang butuh akan cari Anda, gitu ya. Jadi ayo, kita akan bahas lagi, lebih detail lagi, gimana sih caranya supaya kita bisa, gitu ya. Benar-benar bisa dapetin traffic yang kita mau. Lima langkah praktis cara tingkatkan traffic lapak Anda dengan konten yang ciamik, gitu ya, di social media. Satu, waktu Anda bikin postingan di social media, kalimat pembukanya, atau apapun yang muncul pertama kali itu, harus sesuatu yang menarik perhatian calon pembeli produk Anda. A, I, D, D, A. Jadi kita bahas A yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya kan simpel. Coach, apa dong kalau gitu yang menarik perhatian calon pembeli produk kita? Cuma ada dua kemungkinan. Saya kasih Anda framework yang simpel aja dulu malam ini. Kalau bukan pain, pasti dream. Apapun lah itu, Coach? Ini saya jualan tadi furniture, saya jualan perlengkapan bayi. Jadi intinya waktu attention, kita nggak bisa bahas sangat detail banget, tapi intinya Anda harus bisa menulis sesuatu di postingan social media Anda yang menarik perhatian calon customer Anda. Apakah Anda perlu menarik perhatian semua orang? Jawabannya, no. Anda jualan misalnya tadi perlengkapan bayi. Anda perlu nggak menarik perhatian orang-orang yang nggak punya bayi? Jawabannya, kemudian besar nggak usah. Biarin, dia akan skip. Ya udah, biarin. Karena dia bukan target market Anda. Jadi kujinya attention grabber. Bahkan kalau I, D, D, A ini yang paling mahal adalah di attention grabber-nya. Gimana Anda mendapatkan pain-nya calon customer Anda, gimana Anda mendapatkan dream-nya mereka. Ingat, semua produk, semua jasa di dunia ini pasti gunanya untuk menyelesaikan pain atau membantu mendapatkan dream. Anda harus bikin mereka yang tadi cuma sambil lewat di timeline, skip, 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 atau tertarik kena attention grabber Anda, terus bikin dia makin tertarik. Caranya berarti, kasih dia bukti. Baru Anda sebutin sesuatu yang sudah terbukti. Oh ya, misalnya Anda terjualan furniture, kayu. Oh ya, kayu kita tuh kayu yang bagaimana, terbukti yang bagaimana, atau Anda sudah berpengalaman berapa tahun, di sini Anda baru mulai beritahu kelebihan lapak Anda atau kelebihan produk Anda. Bukti-buktinya apa nih? Kenapa saya harus percaya bahwa produk atau jasa Anda bisa menyelesaikan pain saya atau bantu dapetin dream saya? Anda harus kasih itu. Mana buktinya? Yang powerful di lapak Anda atau di produk Anda, yang bisa jadi bukti bahwa ini harusnya mereka ambil. Desire. Desire. Anda harus bikin bu, dia berapi-api. Wah ini dia yang saya cari-cari. Kok kemarin-kemarin saya nggak tahu ada produk ini? Kok kemarin-kemarin saya nggak tahu sih ada ini yang bisa bantu saya? Supaya dia bersemangat. Caranya, kasih dia urgency. Urgency itu kayak ada batas waktu gitu ya. Misalnya tadi, kita, ya paling mudah deh, paling mudah misalnya, selama bulan Juli ini, maka pembelian ini akan dapat apa? Atau selama bulan Juli ini, atau minggu ini sampai tanggal sekian, atau hari ini sampai jam 24 nanti malam, Anda bisa dapat bonus apa? Atau Anda dapat diskon apa? Anda dapat voucher apa? Urgency. Harus buru-buru. Harus buru-buru. Karena kalau nggak buru-buru, nggak dapat. Selain urgency apa? Deskarsity. Jumlahnya terbatas. Ya kan? Kita punya, ini nih, yang produk yang paling laris ini. Yang warna putih, ada warna hitam, ada warna merah. Warna putih yang paling laku. Udah terjual sekian juta unit dalam tahun 2019. Per Juli ini, per malam ini, cuma sisa 10. Ya, udah, dulu-duluan deh yang mau dapat 10. Besok aja belum tentu ada. Jangan-jangan nanti malam juga udah habis. Orang yang tadi kepingin pasti kan, aduh, kalau nggak sekarang gimana ya? gitu ya. udah tahu, Anda pasti akan protes ini kan, gitu kan. Anda pasti nggak suka ini kan. Iya, tapi coba bandingin dengan begini. Anda lebih nggak suka yang mana. Sehingga dia akan, ya juga ya, benar juga sih. gitu kan. Jadi, garansinya apa? gitu kan. jadi membuat orang sehingga akhirnya semua objeksi itu terjawab, gitu kan. Jadi, objeksi itu sudah Anda handle di depan. Jadi, Anda harus mikirin. Anda harus kenal banget calon-calon pembeli Anda, objeksi mereka itu biasanya apa sih? Paling mudah kan, kalau Anda posting social media, ya bawa mereka. klik ya, link-nya ini nih. Misalkan Anda punya lapak Anda, kasih link-nya situ. Atau kalau itu terlalu panjang lapaknya, Anda bisa simplify kan, Anda bisa pendekin. Cari itu caranya di Google, seperti apa, pendekin link-nya. Atau Anda spesifik lagi jualan produk Anda, yaudah, langsung link-nya link yang ke produk Anda. Kalau orang sudah kena di atas tadi, A, I, D, D, Nya, maka action-nya lebih gampang. Praktis banget, tapi yes, benar. Anda punya PR malam ini, Anda dari Coach Hario, Anda punya PR banyak, untuk prepare semuanya di belakang A, I, D, D, A ini. Tapi begitu Anda sudah beresin PR Anda itu tadi, udah ini Anda bisa copy kemanapun, gitu kan. Anda harus bikin mereka yang tadi cuma sambil lewat di timeline, skip, skip, skip. Atau, tertarik kan kena attention-grabber Anda, terus bikin dia makin tertarik. Gitu. Jadi misalkan Anda jualan apapun, ya selama AIDA-nya sudah strong, waktu dia Anda giring ke lapak Anda, anggap deh, nggak usah semuanya deh, anggap deh, mungkin 50-50 dia akan nge-change lain, kan. Tapi at least masih ada 50% yang stay. Udah deh, ngapain nyari yang lain. Ini kan tadi tuh, AIDA-nya sudah saya baca, dan saya srek banget. Udah, saya ambil deh. Muzika. 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 Terima kasih.